Yo, halo guys, saya Yodokivi Dan, eh, bentar Coba kita ganti back sound musiknya dulu Nah, kalo gini kena mendingan, oke? Dan, jadi guys, seperti biasa Saya ingin bertanya kepada kalian dulu Pernah gak sih, kalian pengen Main suatu game di Roblox, tapi Nih banget anjir, padahal ketika Kalian cek internet kalian, bener-bener Lancat apa hambatan, kecuali kalo kalian Pake provider indie home kayak saya Dan juga, pernah gak sih, kalian Pengen main game berat, tapi Entah mengapa, HP kalian, tiba-tiba Frame-nya broke gitu loh Gak ngeselin anjir Loh bang, kalo misalnya Roblox-nya lag Emang bisa dibenerin ya? Wess, bisa dong pak, calm Ayo dah pokoknya, saya tahu caranya Oke, penasar Bang, tunggu dulu bang, mau nanya lagi Mau nanya apa lagi sih? Bang, Robux lagi loh bang Hehehe, lagi boleh Robux Waaaa Emang tada ahlak, anjir Anjir Oke deh, tanpa basa-basi Mending sekarang, kita intro dulu Aida, sekui-sekui Nah, jadi guys Cara untuk mengatasi lagnya Adalah, pertama-tama Kalian buka setting atau pengaturan sistem Terlebih dahulu Lalu kalian scroll Hingga menemukan pengaturan sistem Ingat, walaupun caranya agak sedikit berbeda Namun, hasilnya kurang lebih sama dah Oke, kita pilih dulu tentang HP kita Untuk mengaktifkan opsi developer itu loh Lalu kita pilih informasi perangkat lunak Dan cari plot nomor Atau nomor Bentukkan Nah, kalian pencet beberapa kali Dan berhubung saya sudah aktifin Jadi tinggal back Sampai menemukan opsi developer Nah, setelah itu Kalian buka aja opsi developernya Lalu kalian scroll ke bawah Hingga menemukan Tiga opsi animasi Yaitu skala animasi jendela Skala animasi transisi Dan skala durasi animator Kalian bisa dedikan semuanya menjadi 0,5 Tapi, kalau mau lebih efektif dan lebih mengatasi lagnya Dimatikan aja animasinya Oke Oke, selanjutnya untuk langkah kedua Yaitu kalian buka aplikasi Roblox di HP kalian terlebih dahulu Dan pastikan aplikasi Roblox yang sudah terinstall sebelumnya Oke, tinggal kalian buka aja aplikasi Roblox-nya Dan ya Kita tungguin dulu seperti biasa Nah, setelah berhasil masuk ke Roblox-nya Kalian tinggal ke dot yang tiga itu yang ada di pojok kanan bawah Kalian pencet sekali Lalu kalian pergi ke setelan atau settings Kalian pencet sekali lagi Nah, kemudian kalian pilih privacy Oke, kita tunggu dulu dan Nah, disini ada tiga opsi Yang ada tulisan Who can message me Who can chat me in app Dan satu lagi Who can chat with me Nah, kalau misalkan kalian mau mengatasi lagnya Tinggal non-aktifin aja semuanya Dengan cara klik sekali Dan pilih now one semua Nah, disini pilih now one lagi Di paling bawahnya juga pilih now one lagi Oke, kita kembali lagi aja ke game Roblox-nya Dan ya Untuk langkah yang ketiga Tinggal kalian ke home Lalu kalian pilih game apa aja Kalian pencet sekali Atau pencet play yang tombol warna hijau itu loh Nah, habis itu kita tunggu lagi Nah, kemudian ketika sudah masuk ke game-nya Kalian tinggal pencet yang kiri pojok atas itu loh Yang ada logo Roblox Kalian pencet sekali Lalu kalian pergi ke setting Nah, disini tuh ada suatu bagian Yang namanya adalah Graphics Quality Nah, disini kalian tinggal pergi ke manualin aja Dan kalian tinggal kurangin aja Sampai HP kalian sudah tidak lag lagi Jadi kayak lebih mengurangi beban gitu loh Jadi kayak tidak berat lagi Kalau misalkan lebih kecil Lebih kecil lagi Graphics Quality-nya Maka Semoga aja Roblox kalian sudah tidak lag lagi Karena kalau saja sudah di setting seperti ini Robloxnya bener-bener lancar banget Dan jiru open man Jiru juga saya udah bisa loh Keren banget dan jiru Oke Dan ya, seperti biasa Jangan lupa Hari ini saya bakalan live streaming Kalau misalkan bisa Setiap hari jam 1 siang Jadi tolong jangan sampai ketinggalan Oke, terima kasih karena sudah melihat video ini sampai akhir Jangan lupa di like-like-like Di subscribe Dan nyalain juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik-menarik lainnya lagi Oke, stay awesome Dan see you guys in the next video Oke ya, setiap hari jam 1 siang 2 siang 2 siang 3 siang 3 siang Terima kasih.